Ini yang terjadi ketika jika kita memandang sesuatu hanya dari sudut pandang yang negatif. Oke sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya, Freddy Kako. Semoga saya menjumpai sahabat Indonesia dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Presiden Jokowi Dodo menggunakan pakaian adat suku Badui saat menghadiri sidang tahunan di gedung MPR RI pada tanggal 16 Agustus tahun 2021. Jokowi mengenakan satu set pakaian suku asal Banten tersebut. Mulai dari lomar atau ikat kepala, terus ada baju tradisional warna hitam, dan juga tas kojar. Hal itu membuat hampir seluruh media mainstream membahas tentang suku Badui dan kemudayaannya. Netizen juga bahkan beraksi di media sosial melihat pakaian adat suku Badui masuk ke dalam gedung parlemen. Bahkan dikenalkan oleh orang nomor satu di negeri ini. Ternyata efek Jokowi menggunakan pakaian adat suku Badui tak berhenti sampai di situ. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan setelah dipakai oleh Jokowi, pakaian adat suku Badui laris manis di pasaran. Bahkan untuk tas Badui sudah habis dan sulit ditemukan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya memberikan dampak yang sangat positif. Beginilah cara Presiden Jokowi bekerja untuk rakyatnya. Memang kelihatan sangat sederhana, tapi hasilnya sangat luar biasa dirasakan langsung oleh suku Badui. Apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno sekaligus menjawab sebuah kritikan yang datang dari aliansi masyarakat adat Nusantara atau Aman. Di mana beberapa hari yang lalu, mereka mengkritik Presiden Jokowi Dodo yang kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR 2021. Sekretaris Jenderal Aman Ruka Sombolinggi mengatakan, Pakaian adat yang kerap dipakai Jokowi dalam pidato tahunan tak lebih dari sekedar pemanis. Ini yang terjadi ketika jika kita memandang sesuatu hanya dari sudut pandang yang negatif. Padahal apa yang dipakai oleh Presiden Jokowi merupakan bentuk apresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya. Sekaligus menangkal stigma negatif tentang suku Badui. Nah, suku Badui atau juga dikenal sebagai Orang Kanekes merupakan suku yang bermukim di Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Badui terbagi menjadi dua golongan, yaitu Badui Dalam dan Badui Luar. Sampai jumpa di video selanjutnya.